Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat datang kembali di channel kami Admin akan kembali membahas soal Subang Menuju 100 hari peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang akan terungkap Pada tanggal 25 November 2021 Pihak penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi dalam peristiwa Subang ini Salah satunya adalah Yosef Pada saat pemeriksaan kepada Yosef Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimung Polda Jabar menanyakan persoalan nasi goreng dan puntung rokok Yang berada di lokasi peristiwa perampasan nyawa ibu dan anak di Subang Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh Mohon luangkan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef mengatakan Pada saat pemeriksaan penyidik menunjukkan sebuah foto meja makan Yang terdapat nasi goreng dan makanan lain Terus ditanyakan ke Pak Yosef Pak Yosef pernah gak waktu berangkat tanggal 17 malam ke rumah Bumi Min melihat nasi goreng ini Dan Pak Yosef tidak melihat Ujar Rohman Perlu admin sampaikan bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebuah asumsi Dan asumsi ini bisa 100% salah Bisa dipercaya dan tidak Terkait puntung rokok Yosef mengaku ketika ia pergi ke rumah istri mudanya Di rumah itu asbaknya masih kosong Tidak ada puntung rokok Penyidik bertanya soal asbak Tapi Pak Yosef bilang kosong Karena pada waktu itu nerima tamu Tapi tidak lama Dan tidak sempat membuang rokoknya di asbak Jadi Dia ingat betul bahwa asbak yang di ruang tamu itu kosong Pada saat ia keluar rumah Katanya Selain Yosef Muhammad Ramdanu alias Danu dan Yoris Anak pertama Yosef juga turut diperiksa di Polda Jabar kemarin Pada pemeriksaan tersebut berlangsung hampir 12 jam Dimulai sekitar pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Dan baru selesai sekitar pukul 23.00 Asumsi admin Jika kita melihat dari keterangan Yosef di atas Bahwa tidak ada puntung rokok di asbak Di saat dia meninggalkan rumah Untuk pergi ke rumah mimin istri mudanya Jika asumsikan bahwa Sebelumnya pelaku sempat bertamu terlebih dahulu Mungkin sempat mengobrol dengan korban sembari merokok Namun Menurut fakta dari pihak penyidik Korban tuti didihabisi di dalam kamar saat ia tertidur Karena tidak terdapat bukti perlawanan saat diautopsi Lantas Kenapa bisa ada puntung rokok yang berada di asbak tersebut Jika pemirsa mempunyai asumsi atas hal tersebut Tulis di kolom komentar Disclaimer Admin tekankan sekali lagi Bahwa berita yang kami sampaikan ini Hanya sebutir informasi yang kami dapatkan Dan ada asumsi admin yang bisa saja salah Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap Terima kasih sudah menonton Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat Perbanyak berpikir positif Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton